Intro Setidak berkuasa sebulan lamanya Kini saatnya tiba hari kemerangan Saling bermaafkan dengan kandai kaulah Semoga berhubung semua Kau kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kami ucapkan selamat datang Dan terima kasih kepada teman-teman media Teman-teman wartawan yang dengan setia Menemani kebersamaan The Sultan Beberapa waktu kemarin sampai hari ini Mudah-mudahan tidak pernah bosan Kami undang teman-teman semua Pertama niatnya untuk Menyampaikan syiar Lewat syair Yang Alhamdulillah The Sultan Gambus pada akhirnya Memiliki single song juga Kita baru pertama Buat lagu Dan ini bertepatan untuk menyambut Datangnya hari raya Idul Fitri Mudah-mudahan dengan hadirnya Lagu Kembali Fitri ini Akan memberikan Warna tersendiri Buat Semua Umat Islam yang merayakannya Sambil menikmati Mendengarkan Syair-syairnya Mudah-mudahan Semakin menambah Kehusuan dan kenikmatan Untuk bersilaturrahmi Serta saling maaf-memaafkan Karena memang Syair yang kita buat Adalah isinya Tentang bagaimana Seseorang Menjalani kehidupan ini Pada akhirnya Ada salah Ada dosa yang Pernah dilakukan Selama kita berteman Bergaul Berhubungan Secara kemanusiaan Kemudian di akhirnya ini Kita saling Bermaaf-maafkan Bermaaf-maafkan Dan menjauhkan hati Dari Iri Dengki Sehingga yang tumbuh adalah Rasa cinta diantara kita Kurang lebih seperti itu Apa namanya Semangatnya Mungkin teman-teman Ada yang Ingin Ngobrol Dipersilahkan Ustaz Idul Lama dari mana Dan berapa lama Bikin Jadi waktu saya Kedatangan Tompi Waktu itu Dokter Tompi Datang ke sini Saya minta beliau Coba tolong Di coach ya Istilahnya Coba dilatih Diperhatikan Teman-teman ini Kekurangannya di mana Kalaupun ada kelebihan Kelebihannya di mana Kemudian Lia Diproses Untuk didengarkan suaranya Dari mulai popnya Segala macam Sampai akhirnya Kemudian kita nemu Bahwa Lian ini Lebih cocok Di irama Melayunya Akhirnya Kita pastikan Bahwa Kemungkinan besar The Sultan Coba untuk Mengambil Aroma-aroma Yang Berbau Melayu Walaupun Bisa saja Nanti Aromanya adalah Irama-irama yang lain Nah kemudian Beliau juga Menyampaikan Musisi itu Tidak disebut Musisi Kecuali Punya Karya Nah disitulah Saya merasa Bahwa The Sultan Harus punya karya Kalau gak punya karya Kata beliau Itu sama aja Kayak penyanyi Cafe Penyanyi Jalanan Penyanyi Yang apa aja Dimakan Lagu siapa aja Lagu apa aja Ya ditelen aja Nah musisi itu Harus punya karya Harus punya Lagu Kata beliau Nah disitulah Jadi penyemangat Spirit Akhirnya kami Berupaya bagaimana Sebelum Idul Fitri Datang Kita sudah Menelurkan Atau mengeluarkan Lagu yang Berirama Tentang Hari Raya Idul Fitri Sejumlah Campur tangan Tentang